Intro Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menentukan pecahan senilai Ada dua cara yang akan kita bahas kali ini Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita langsung masuk ke pembahasannya Kita akan mulai dari cara yang pertama Di sini sudah ada soalnya yaitu 2 per 7 Sama dengan titik-titik, sama dengan titik-titik Berarti sama dengan berapa Di sini kita akan mencari pecahan-pecahan yang senilai dengan 2 per 7 Cara yang pertama, pindahkan terlebih dahulu 2 per 7-nya ke bawah Kemudian kita akan menggunakan kata kunci Untuk menentukan pecahan senilai Maka kita akan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama Bilangan yang sama ya Angka pengali yaitu terdiri dari Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya Kecuali angka 0 dan angka 1 Mengapa ada angka terkecuali yaitu 0 dan 1? Karena jika kita mengalihkan pecahan tersebut dengan 0 Maka hasilnya akan menjadi 0 Kemudian jika pecahan tersebut kita kalikan dengan angka 1 Maka pecahannya tidak akan berubah Sehingga hasilnya akan tetap Maka dari itu Angka pengali yang kita gunakan adalah semua angka Kecuali 0 dan 1 Kita akan cari pecahan yang senilai dengan 2 per 7 Kita kalikan dengan angka yang sama Berarti atas dan bawah ini Ini pembilang ya 2 itu pembilang Kemudian untuk 7 ini penyebutnya Maka kita harus kalikan dengan angka yang sama Yaitu kita coba dengan angka 2 Jadi seperti ini Pembilangnya kita kalikan 2 Penyebutnya juga kita kalikan 2 Tidak boleh menggunakan angka yang berbeda Kita hitung 2 dikali 2 sama dengan 4 Kemudian 7 dikali 2 sama dengan 14 Maka 2 per 7 ini senilai dengan 4 per 14 Kemudian kita akan cari pecahan senilai lainnya Kita tuliskan kembali 2 per 7 Kita kalikan dengan angka berapa Terserah mau angka berapa saja bisa ya Kita kalikan dengan angka 3 saja ya Perhatikan sudah dikalikan dengan angka yang sama Pembilang dan penyebutnya Kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6 Kemudian 7 dikali 3 sama dengan 21 Sehingga 2 per 7 Sehingga 2 per 7 senilai juga dengan 6 per 21 Kita temukan 2 pecahan yang senilai dengan 2 per 7 Yaitu 4 per 14 Dan 6 per 21 Satu contoh lain 3 per 5 Kita akan cari pecahan yang senilai dengan 3 per 5 Kita tuliskan di bawah 3 per 5 Kita kalikan dengan berapa Coba kita ganti angkanya Kalau di sini tadi dengan 2 Sekarang kita kalikan dengan 3 saja ya Kalian mau gunakan angka 2 juga boleh Kita hitung 3 dikali 3 sama dengan 9 Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15 Sehingga 3 per 5 Sehingga 3 per 5 senilai dengan 9 per 15 Satu pecahan lagi yang senilai dengan 3 per 5 Kita kalikan dengan 4 saja ya 3 dikali 4 sama dengan 12 5 dikali 4 sama dengan 20 Maka senilai juga dengan 12 per 20 Maka pecahan yang senilai dengan 3 per 5 Di sini adalah 9 per 15 Dan 12 per 20 Inilah cara yang pertama yang kita gunakan Dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya Dengan bilangan yang sama Kita masuk ke cara yang kedua Soalnya adalah 8 per 20 Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 8 per 20 Kita tuliskan di sini 8 per 20 Kalau di yang pertama tadi Caranya kita akan mengalihkan pecahan tersebut dengan Bilangan yang sama Untuk cara kedua kebalikannya Kita akan membagi pembilang dan penyebutnya Dengan bilangan yang sama Untuk angka pembaginya Yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya Kecuali angka 0 dan 1 Jadi masih sama Ya angka pembagi dan angka pengalihnya tadi Mengapa tidak kita bagi dengan angka 0 dan 1 Kalau kita bagi dengan 0 Berarti hasilnya 0 Kalau kita bagi dengan 1 Berarti hasilnya tetap Tidak ada perubahan ya Maka sekarang kita bagi Kita cari angka yang bisa membagi habis keduanya Angka yang bisa membagi habis keduanya Angka berapa Kita coba dengan angka 2 8 bisa habis dibagi 2 20 juga bisa habis dibagi 2 Maka disini kita tuliskan dibagi 2 ya Perhatikan Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama Kita hitung 8 dibagi 2 sama dengan 4 Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10 Maka disini jawabannya yaitu 4 per 10 Yang senilai dengan 8 per 20 lainnya Kita bagi dengan angka berapa Dibagi 2 sudah Berarti kita ganti dengan angka yang lain Kita coba dengan dibagi 3 8 tidak bisa habis dibagi 3 Demikian pula dengan 20 Tidak bisa habis dibagi 3 Maka kita ganti dengan angka yang lain 3 tidak bisa Maka kita ganti dengan 4 8 bisa habis dibagi 4 20 juga demikian Maka kita disini buat 4 Kita bagi 8 dibagi 4 sama dengan 2 Kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5 Menjadi 2 per 5 Maka 8 per 20 Senilai dengan 4 per 10 Senilai juga dengan 2 per 5 Satu contoh lagi 6 per 12 Kita tuliskan disini 6 per 12 Kita bagi dengan angka yang sama Kita mulai dari angka pembagi yang paling kecil ya Dari 2 Ini sama-sama bisa dibagi 2 ya 6 bisa dibagi 2 12 juga bisa habis dibagi 2 Maka kita tuliskan dengan angka 2 Kita bagi 6 dibagi 2 sama dengan 3 12 dibagi 2 sama dengan 6 Maka yang senilai yaitu 3 per 6 Satu pecahan senilai lagi Selanjutnya kita cari angka yang bisa membagi 6 dan 12 Membagi habis 6 dan 12 ya 2 sudah berarti Sekarang kita coba dengan 3 Apakah 6 dan 12 bisa sama-sama habis dibagi 3? Jawabannya iya Maka akan kita bagi dengan 3 6 dibagi 3 sama dengan 2 Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4 Sehingga senilai juga dengan 2 per 4 Nah sudah kita dapatkan 2 pecahan yang senilai dengan 6 per 12 Tapi perhatikan disini ini masih ada angka yang bisa membagi habis 6 dan 12 ya Walaupun disini hanya diminta 2 Kita bisa temukan 3 pecahan yang senilai dengan 6 per 12 ya Coba kita lihat angka berapa lagi yang bisa membagi 6 dan 12 Angka 4 tentu tidak bisa Karena 6 tidak bisa habis dibagi 4 Angka 5 Angka 5 juga tidak bisa membagi habis 6 ya Maka angka yang lain adalah kita coba dengan 6 6 ini bisa habis membagi 6 dan 12 Maka disini kita bagi lagi dengan 6 6 dibagi 6 sama dengan 1 Kemudian 12 dibagi 6 sama dengan 2 Sehingga pecahan lain yang senilai dengan 6 per 12 adalah 1 per 2 Kita bisa dapatkan 3 pecahan yang senilai dengan 6 per 12 Yaitu 3 per 6, 2 per 4, dan 1 per 2 Demikianlah pembahasan kita kali ini Yaitu cara menentukan pecahan senilai Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa